Pemirsa setelah Bupati Sumedang mengeluarkan surat edaran peraturan Bupati tentang penegakan disiplin darurat COVID-19 kini selain melarang kegiatan perayaan tahun baru tempat wisata di Kabupaten Sumedang pun dilakukan penutupan sementara Selain mendiadakan dan melarang kegiatan atau acara perayaan tahun baru yang tinggal beberapa jam lagi pemerintah Kabupaten Sumedang mengimbau kepada seluruh pengelola atau pemilik objek wisata yang ada di Kabupaten Sumedang harus menutup tempat wisatanya sementara Penutupan objek wisata tersebut dilakukan mengingat kasus penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Sumedang terus bertambah Penutupan tersebut dilakukan selama 3 hari terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020 hingga 3 Januari 2021 Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengatakan selain menutup objek wisata jam operasional tempat usaha juga akan dibatasi selama libur panjang tahun baru Tempat usaha yang dibatasi tersebut terdiri dari warung nasi, rumah makan, restoran, supermarket, dan minimarket Terlebih lagi sekarang pada tahun baru Biasanya pada tahun baru orang merayakan kemudian berkurung dan sebagainya Sehingga kami buat diberiakan melaran merayakan tahun baru untuk mencegah penyebaran COVID-19 Jadi lebih mendahulukan penyelamatan jiwa Itu intinya Kemudian tempat usaha pun tutup sementara ini sampai tanggal 3 Januari Hanya sementara Dengan mempertimbangkan data perkembangan COVID-19 di Kabupaten Sumedang terus bertambah Pihaknya mengambil keputusan dan komitmen bersama untuk memutus penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sumedang Jiki Guntara, Bandung TV